Intro Uluhan mobil truk rela antri panjang demi mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di SPB Belang-Belang Kecamatan Lau Kabupaten Maros, Senin, 25 Desember 2023. Antrian mobil truk tersebut, sampai memenuhi area SPBU hingga meluas ke ruas jalan Trans Sulawesi. Tak hanya itu, kendaraan pribadi dan angkutan umum bus ikut mengantri. Lantaran, sulit mengakses masuk ke dalam SPBU tersebut. Kejadian ini, sudah berlangsung selama dua bulan terakhir. Apalagi SPBU tersebut, merupakan salah satu yang paling sering dikunjungi sejumlah sopir mobil truk, yang ingin melakukan perjalanan menuju ke kabupaten yang ada di dalam dan luar provinsi Sulawesi Selatan. Menurut salah satu sopir truk, Wahyu, mengungkapkan telah antri sejak pukul 2 siang. Dan dia juga menyebut, hampir semua SPBU di sepanjang jalan yang dilaluinya, kondisinya tetap sama, stok solar kosong. Akibat adanya kelangkaan BBM jenis solar ini, para sopir berharap, pihak Pertamina dan pemerintah Sulawesi Selatan, segera mengambil tindakan. Diketahui, setiap pembelian BBM jenis solar, hanya diperbolehkan 50-60 liter atau 360 liter per minggunya. Diketahui, sudah lebih 2 bulan, sejak 2 bulan. Diketahui, dari mana? Dari Goa. Dari Goa, mau menuju ke Polman. Terus, untuk tanggapan tersendiri, terkait langkahnya solar seperti apa? Tanggapan tersendiri, kenapa bisa langkahnya? Apa harapan tersendiri? Ya, harapan yang mudah-mudahan solar lancar, supaya kita juga expedisi berjalanan lancar. Dari Makassar, Rusmawan Dirara, Herald Sulsel melaporkan.